Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dua Raja-Raja opat ayat opat puluh dua sahat dua opat puluh opat. Begini firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Tiga ayat ya. Yang pertama, mari bercerita. Ini merupakan kisah cerita bagaimana Tuhan bekerja melalui hambanya Elisa. Siapa Elisa ini? Ya, yaitu Elisa adalah bisa dibilang teman atau ya hamba Elia. Dan setelah Elia terangkat ke sorga, Elisalah yang menjadi perantara Allah untuk berbicara kepada umat. Ya, yang pertama tadi akan mengenang, kita bercerita tentang kisah ini. Ya, bagaimana Elisa memperlihatkan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Ceritakanlah dengan berbagai cara yang kreatif. Mungkin sambil bercerita, Mang Inang, ya kalau mau ya, Boleh kita beli roti satu. Ya, roti satu. Ya, mungkin ada itu roti yang segini itu ya. Yang harga Rp. 2.000 atau Rp. 3.000 atau Rp. 5.000. Ya, mungkin kawan-kawan hari minggu bisa menyediakan roti satu. Ya, dan mari kita suruh anak-anak kita itu, sekolah minggu kita itu, Untuk berbagi. Ya, bagaimana misalnya satu roti ini cukup untuk beberapa orang. Ya, kita bagi ke dalam kelompok, ya. Ya, kalau telur kelompok itu, kita sediakan tiga roti. Ya, kita suruh satu orang misalnya, ya, untuk membagi-bagikan roti itu. Atau menyuruh mereka bagaimana caranya supaya roti itu dibagi. Risks sudah dapat. Seperti misalnya contoh, ya. Roti harga Rp. 2.000. Kita belilah, kita sediakan nama-nanya, ya. Agar, ya, paling tidak mereka paham. Nah, itu dia. Nah, tadi kita bercerita, sambil mempraktekkan membeli roti. Nah, setelah itu, kita masuk kepada pengajaran. Apa itu, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kehidupan mereka menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Ya, luka sedek itu lupulupi itu bisa menjadi ayat hapalan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil dengan orang-orang terpatu pada di batang. Kalpangin angga deh, ayat hapalan bisa. Kita jelaskan bahwa asalnya Tuhan itu baik dan telah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Nah, oleh karena itu jangan khawatir. Nah, ya, mungkin anak-anak kita belum paham tentang hati kekhawatiran. Ya, jangan takut kekurangan makanan. Misalnya, ya. Dari sini yang kita harapkan, supaya anak-anak itu menjadi pribadi yang, ya, tidak serakah. Ya, tidak serakah karena memikirkan hari esok jadi serakah, tidak mau berbagi, dan sebagainya. Ya, emang enang ya. Nah, yang ketiga, emang enang, pengajaran yang boleh kita sampaikan, ya, bahkan ada sisanya. Nah, bahkan ada sisanya artinya lebih. Ya, lebih. Soal lu di danak, ya, si panganan ini sudah-sudah misalnya. Nah, itu bukan sisa yang baik, ya, emang enang. ya, tetapi, akan ada sisanya. Nah, kita mengajarkan kepada anak kita itu dalam kesehariannya, di keluarga, di rumah, ya, supaya jangan biasa, eh, tidak menghabiskan makanan, ya, yang dimakan. Unang uar si panganan ini, musyallah. artinya, artinya, tajari anak kotai, ngasah, ya, makan secukupnya, jangan ada sisa-sisa. yang kita harapkan dari sini, yang kita harapkan dari sini, ya, supaya, mereka terbiasa, makan secukupnya, dan, marpanarihon, ya, mampu, bersimpati, dan, berempati, kepada orang-orang yang, belum, mendapatkan makanan dalam kehidupannya. ya, ya, kemanginangnya, dan, mau berbagi, itu juga. Molo adong, si panganan di jebu, si panganan na dua, olo, merbagi, itu akan kemanginang. Ketiga hal ini, kemanginang, yang boleh, saya, sampaikan, bagi kita, untuk, persiapan kita, mengkotbahkan ini. tetap semangat, hambanginang, kembangkanlah, di, di daerah kita, di gereja kita masing-masing. Ya, jangan lupa bukuin di sekolah minggu, agenda sekolah minggu, alkitab, bibil, dan, segala, penunjang pelayanan kita, dalam melayan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Berikan yang terbaik, bagi anak-anak kita, sebab mereka adalah generasi gereja. Bangsa, generasi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati, Salam Sunedesis, God bless you, non-stop.